1 Januari 2020 adalah awal tahun yang baik bagi Zia, sahabat dekat Almeyra yang akan menggelar pernikahan. Sedangkan 2 minggu dari perempuan itu, maka Almeyra yang akan menggelar pernikahan pula. Walaupun tidak semewah dari Zia, namun tetap pernikahannya bersama Atar dikelar cukup meriah di kediaman orang tua Almeyra. Sabtu pagi, sengaja Almeyra mengambil libur guna memaksimalkan waktunya menjadi salah satu bagian dari British maid. Tentunya bukan hanya Almeyra sendiri, masih ada beberapa teman sesama profesi yang menjadi bagian di hari bahagia Zia. Sebenarnya Almeyra sudah mengajak Atar untuk ikut hadir, namun sayang saja, sang tunangan sedang ada perjalanan bisnis ke luar kota untuk beberapa hari. Duh, masih pagi banget. Bu dokternya cantik begini, mau kemana Al? Ujar Ina di ambang pintu. Tatapannya terarah pada Almeyra yang sedang asik membenarkan polesa natural di wajah. Kan hari ini wedding Zia, Mbak Ina juga diundang kok, masa lupa sih? Sahutnya sembari melemparkan tatapan pada sang kakak. Eh, iya ya, aduh mbak lupa, perempuan dewasa itu menempuk jidat. Mau bareng? Lah, kamu aja satu mobil dengan Atar. Gak mau ah, jadi obat nyamuk. Dia lagi di luar kota mbak, udah aku ajak sih. Tapi gimana lagi? Gak apa-apa deh Al. Mbak bareng masmu aja. Tolak Ina lagi. Eh, seriusan Atar keluar kota. Mau nikah lho. Tawa pelan Almeyra mengisi genang telinga Ina. Nikahnya masih lama toh, sepertinya dia tidak mengandut hal-hal pingitan. Sampai hari aka tiba, baru dia berhenti bekerja. Luar kotanya di mana Al? Palembang. Ih, seriusan deh. Sebenarnya kalau mau menikah, harus jaga banget sih Al. Kata Ina serius. Jaga apanya? Lah orang dia sehat kok mbak. Bukan hanya kesehatan Almeyra. Ina menekan kalimat terakhir. Bahaya kalau mau menikah, dia justru keliling kota. Takutnya ketemu perempuan lain. Godaannya di situ loh. Ya kalau Atar berpaling, itu artinya dia bukanlah lagi setia mbak. Ekspresinya tidak terbebani sama sekali. Sampai Ina gemas sekali. Ia memberikan satu citakan pelan pada gening sang adik. Bisa nggak sih serius? Mbak nggak bercanda Al. Mbak mau digakang seperti apapun. Aku belum ada hak. Aku nggak mau terkesan ikut campur. Nggak enak. Dia juga seorang pengusaha. Kedudukannya tinggi. Dia punya tanggung jawab besar ke karyawannya yang nggak sedikit. Dan harusnya lu lebih berharga dari para karyawannya dong. Mana bisa gitu? Aku masih calon istri. Udah lambak nggak usah pusingin kepergian mas Atar ke Palembang. Ia melambai-lambai kan tangan. Meraih tas yang tergeletak di atas meja. Ih kamu nggak boleh enteng aja dengan sikap Atar yang nggak bisa memenuhi apa yang kamu mau. Tahan Ina serius. Perempuan itu justru mentertawakan ucapan sang kakak. Iya mbak, iya. Aku nggak ambil enteng. Aku hanya belum punya hak untuk ikut campur. Nanti kalau umi tanya aku, sampaikan ya mbak. Aku ke acara pernikahan siya. Iya nanti mbak susul. Titip salam dulu ke siya. Semoga akad nikahnya pagi berjalan lancar. Doa Ina. Amin, insya Allah. Almeyra langsung masuk ke dalam mobil. Memanaskan kendaraan roda empatnya sebelum benar-benar meninggalkan garasi rumah. Walaupun tadi ia menganggap enteng perkara Atar yang sedang berada di luar kota, tapi setelah ia mendudukkan diri di mobil, ucapan sang kakak kembali mengisi kepala. Terus aku kudu gimana toh? Ia tertawa kecil. Lamas Atar yang nggak bisa kok, bukan aku. Walaupun saat di perjalanan tadi, Almeyra sempat terjebak kemajutan panjang, namun ia tidak terlambat di akad pernikahan siya pagi ini. Anehnya, di tanggal 3 Januari 2020, jadi tanggal yang banyak dihabiskan oleh pasangan untuk mengabadikan pernikahan mereka. Tiga hotel, Almeyra temui pernikahan dengan karangan bunga yang penuh. Dari hotel bintang 3 hingga bintang 5. Almeyra sampai galeng-galeng kepala. Apakah tanggal 1 Januari merupakan tanggal yang spesial? Sesampainya Almeyra, ia langsung mencari gedung milik siya. Namun jalan pengantin masih berada di dalam kamar. Belum keluar dari menuju tempat akad nikah. Ia pun langsung menyapa ramah kepada teman sesama profesi yang menjadi predismir seperti Almeyra. Ada 5 orang, sudah termasuk Almeyra. Eh, dokter cantiknya udah ada di sini. Apa kabar, Mbak Al? Sosok perempuan mungil membuka pembicaraan. Sehat walafiat. Maisa sendiri juga sehat, kan? Alhamdulillah sehat, Mbak. Kabarnya Mbak Al bakal nyusul dokter siya nih. Kapan, Mbak? Almeyra menguntai tawa kecil. Memandang ke arah sang lawan bicara. Wah, sudah dengar kabar itu saja ya. Doanya ya, Mei, semoga dipermudah sampai hari pernikahan tiba. Wah, pasti lah, Mbak. Kan Mbak Al dokter hits. Cantik, solihat, cerdas pula. Jalan suami Mbak Al pasti sangat beruntung. Pujinya kepada Almeyra. Aduh, Mei, gak gitu juga. Kebanyakan orang selalu menilai standar dari lelaki yang sama aku harus sempurna. Kamu juga cantik kok, cerdas dan pintar akan seni. Dokter pula gak ada bedanya. Tapi aspek dari ketiga yang Mbak Al punya gak menandingi. Sahutnya Maisa dibarengi kegahan. Ada-ada saja kamu ini. Terus Maisa sendiri rencananya kapan naik ke pelaminan. Aku lihat kamu udah lamaran. Aku ada lihat pos kamu di feeds Instagram. Setelah doi pulang berlayarlah, Mbak. Rencananya sih tahun depan. Semoga dilancarkan ya, Mei. Amin, Mbak. Dan Mbak Al calonnya mana sih? Gak ada pos lamaran. Taunya akan menikah dalam waktu dekat. Aku juga baru dengar dari Zia di kamar pengantin. Hehehe, masih rahasia, Mei. Nanti kalau sudah waktunya aku bakal sebar undangan kok. Tapi pernikahan sederhana saja, Mei. Tidak semewah pernikahan Zia hari ini. Masa sih sederhana, Mbak. Sahut Maisa tidak percaya. Tadi dokter Zia beri clue. Kalau calonnya Mbak, Al pengusaha ternama di Indonesia. Kita tahu latar belakangnya aja namanya enggak. Hehehe, sabar-sabar. Nanti tahu juga kok, Mei. Sampai mata Maisa berubah ke arah lelaki yang baru saja masuk ke dalam gedung. Otomatis tatapan Almeyra pun mengikuti arah di mana sang lawan bicara tertuju pada objek utama. Wah, Mbak Al itu sepupu Zia. Aduh, ganteng banget sih hari ini dengan beskap begitu. Huhuhu, namanya Mas Hafif, Mbak. Aku pernah naksir berat ke dia. Tapi susah banget untuk didekati. Ya terpaksa aku harus mundur dan terima cowok lain. Hah, seriusan udah didekati Mei. Serius, Mbak. Dia itu tipe lelaki idaman banget. Minusnya ya itu. Cuek banget sama lawan jenis. Masa sih? Almeyra masih tetap tidak percaya. Sepertinya berubah setelah ditinggal menikah, Mbak. Eh, ditinggal menikah. Maisa mengangguk. Iya, Mbak. Kakak aku kan satu angkatan di kampus dengan Mas Hafif. Sekarang dia lagi ambil S2, kan? Nah, ceritanya Mas Hafif ini pernah dekat dengan seorang perempuan yang secara backgroundnya itu benar-benar tipe Mas Hafif. Hampir persis seperti Mbak Almeyra ginilah. Cantik dan soliha. Sama-sama jurusan hukum. Mungkin kedekatan mereka sejak masih jadi mahasiswa baru. Lanjut lagi ya, Mbak. Akhirnya ini perempuan Mishuda lebih cepat ketimbang Mas Hafif. Jadi langsung pulang kampung. Anak-anak kelas tahu banget gimana Mas Hafif menjaga ini perempuan. Sampai awalnya KKN itu dia mau bareng Mas Hafif karena takut di desa orang. Tapi Mas Hafif gak bisa. Dan perempuan ini sampai nangis setiap malam. Akhirnya Mas Hafif bolak-balik jenguk itu perempuan. Teman-teman kelas gak nyangka Mas Hafif bakal ditinggal nikah. Kok sampai ditinggal nikah dengan perempuan itu, Mei? Gimana ceritanya? Yang aku tahu dari cerita kakak aku sih, Mbak. Karena doi Mas Hafif ada di kampung. Dan Mas Hafif ada pelatihan ke luar negeri. Ternyata ada banyak lamaran masuk untuk ini perempuan. Tentulah bingung ya kan, Mbak? Sedangkan Mas Hafif sendiri belum selesai skripsi dan ditunda untuk beberapa bulan karena ada di luar negeri. Walhasil, karena sudah terdesak, dia minta dilamar. Tapi Umi Mas Hafif minta selesaikan kuliahnya dan ambil S2. Ceritanya panjang sih, Mbak. Yakin masih mau dengar. Hehehe, yakin aja, Mei. Oke, Mbak. Karena perempuan ini didesak kakaknya untuk segera menikah. Makin kalutlah. Dilamaran pertama masih bisa menolak. Dan Mas Hafif minta dia untuk menunggu dalam waktu dekat. Setelah selesai skripsi dan wisuda, dia langsung ambil S2. Satu tahun dari S2-nya, dia bisa melamar perempuan ini. Tapi ternyata, sampai dilamaran ketika dari lelaki lain, perempuan ini cerita lagi ke Mas Hafif. Dan tahu, Mbak, Mas Hafif melepaskan perempuannya dan tidak mengikat perasaan perempuan itu terlalu lama. Dua bulan kemudian, perempuannya menikah. Kebayangkan, Mbak, gimana sedihnya dia setelah dapat undangan dari lelaki lain. Menurutku, apa yang dilakukan Mas Hafif nggak salah, Mei. Nggak boleh juga lelaki mengantungkan perasaannya ke perempuan. Perempuan itu juga adalah lelaki dengan niatan serius. Tapi keren banget kamu, Mei. Sampai tahu sedetail itu dengan kisah asmara Mas Hafif. Hehehe, pasti lambak. Dulu kan aku naksir berat. Mbak Al juga kenal Mas Hafif. Sebenarnya aku kenal dia baru-baru ini. Ketemu di Project Wedding Sia. Setelah dengar cerita kamu, aku jadi tahu dia punya cerita manis tentang hubungannya dengan seorang perempuan. Hehehe, pasti kalau Mbak Al belum punya jalan suami kegoda juga dengan persona Mas Hafif. Hihihi, ada aja kamu, Mei. Mbak akui nggak kalau karisma Mas Hafif itu benar-benar keluar. Ya kan? Almeyra mengangguk. Ya, Mei, sama-sama beruntung pasangan dia di masa depan. Pasti jodohnya cerminan diri sendiri, Mbak. Kalau Mbak Al ingin tahu mantan Mas Hafif, aku ada akun Instagramnya. Aku follow dia. Iya? Apa, Mei? Meisa segera mengeluarkan benda pipih di tas. Kita jadi stalking dia dan mantan doi sejauh ini, Mbak. Padahal nggak ada hubungannya dengan kita berdua. Dua orang itu menguntai tawa bersama. Dokter Almeyra. Assalamualaikum, Al. Hafif menyapa perempuan yang duduk sendirian. Di dekat pojok ruangan setelah akad nikah berakhir. Waalaikumsalam. Eh, Mas Hafif. Sahut Almeyra ramah. Ketika mendapati wajah lelaki yang berada di sebelah. Sendirian aja. Iya, Mas. Dan Mas juga sendirian. Enggak, saya bersama keluarga besar. Sudah pakai seragam keluarga seperti ini masak sendirian, Al. Tentulah enggak. Iya juga, ya. Lagi-lagi tawa kecil perempuan itu mengisi gendang telinga Hafif. Ini umi saya, Al. Mata Almeyra mengarah kepada jari telunjuk Hafif. Perempuan paru bayi itu tampak sedang berjalan menuju ke arah mereka berdua. Wah, awet muda ya, Mas. Puji Almeyra tanpa sadar. Ah, enggak lah, Al. Anaknya udah dewasa seperti ini. Mana mungkin umi masih awet muda. Ya, memang sudah enggak muda, Mas. Itu pasti. Tapi raut wajahnya masih berseri-seri. Pertanda ibadahnya bagus. Jadi auranya terus kelihatan. Alhamdulillah, Al. Sampai perempuan itu benar-benar bersama Almeyra dan juga Hafif. Segera Almeyra bangun dari tempat duduk. Siapa ini, Mas? Calon istri. Ini Almeyra, Mi. Mas pernah cerita tentang teman dekasih, ya? Ini orangnya. Ya Allah, maaf, nak, maaf. Ucapnya pada Almeyra di sebelah Hafif. Gak apa-apa, Tante. Gak perlu minta maaf, kok. Ia langsung menyalami umi Hafif dengan sopan. Umi harus minta maaf, dong. Karena kata Hafif, kamu tunangan sahabatnya. Matanya mengarah kepada Hafif di sebelah dengan senyuman lebar. Masya Allah, ya Tante. Tante, saya Almeyra, teman dekatnya Sia dan belum lama ini kenal dengan Mas Hafif Tante. Atar mana? Kok gak ikut? Sedang di Palembang, Tante, ada projek keluar kota. Waduh, mbak dokter mau menikah kok masih ada projek keluar. Hafif, hati-hati lho. Perempuan perubaya itu mengingatkan. Bukan apa-apa. Namanya juga mau menikah. Hafif langsung memberi kode kepada uminya untuk tidak membicarakan perihal hubungan Almeyra dengan Atar. Ya sudah, umi pamit deh ya. Mau ketemu keluarga besar. Pamitnya pada Hafif dan juga Almeyra. Setelah langkah uminya menjauh, lelaki itu pun buka suara kembali. Maaf, Al, kalau kesannya umi saya jadi ikut campur. Jadi sungkan. Santai aja, Mas. Aku juga gak keberatan sama sekali. Justru senang mendapat perhatian dari umi. Walaupun gak keberatan, tapi kan saya yang merasa gimana-gimana. Wah, mewah banget resepsi pernikahan Sia ya, Mas. Suaminya benar-benar sukses. Almeyra langsung mengalihkan pembicaraan. Ya begitulah. Hanya saja kalau saya pribadi, lebih menyukai pernikahan sederhana. Sebagai pengusaha di bidang ini, saya memang diuntungkan. Hanya saja kalau saya yang menjadi pengantinnya, saya berpikir panjang untuk menghabiskan uang ratusan juta demi pernikahan yang satu hari saja bisa selesai. Semisalnya ada reseki lebih, bukan masalah sih. Semoga berkesan bagi Sia menjadi pernikahan yang pertama dan terakhir. Sampai benar-benar menua dan bisa membawa pernikahan ke surga. Amin, Mas. Nah, Mas juga semoga disegerakan ya. Siapa sih yang tidak menginginkan untuk segera menikah? Cuma saya nggak diburu-burui. Tidak dikejar oleh status juga. Bantu doanya, Al. Semoga saya segera menemukan jodoh terbaik. Mas Hafib juga jangan terlalu menutup diri. Kalau juwek kelawan jenis, ya orang sungkan mau dekati Mas. Hehehe, saya maunya saya yang dekati perempuannya, Al. Biar kesannya saya yang berjuang lebih dulu. Tapi lebih baik kalau dua-duanya satu tujuan. Jadi nggak ada istilah bertepuk sebelah tangan. Hahaha, Mas kok bisa seperti sedang menyindir aku ya? Loh, sindirannya yang mana, Al? Enggak, enggak. Ini benar-benar ditujukan pada diri saya sendiri. Lagipula kamu tidak bertepuk sebelah tangan kok. Atar serius denganmu. Hafib memberikan jawaban lebih rinci. Sedangkan Almera mematung di tempat. Apakah betul cintanya tak bertepuk sebelah tangan? Kenapa pesannya untuk Atar hanya dibaca saja? Apalagi itu tidak punya kesempatan untuk membalas pesannya? Sebab terlalu sibuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!